Beralih ke informasi lainnya, pemirsa ribuan warga menyerbu Ramadan Fair yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara. Selain dapat menikmati puluhan stand kuliner yang menggugah selera, di sini pengunjung juga bisa menikmati lagu religi dari artis ibu kota. Ribuan warga Kota Medan dan sekitarnya berdatangan memadati Taman Srideli, Jalan Masjid Raya Kota Medan, Sumatera Utara untuk meramaikan pembukaan Ramadan Fair 2023. Ramadan Fair di Kota Medan ini sempat terhenti selama dua tahun karena pandemi COVID-19. Saat waktu berbuka tiba, ribuan pengunjung tak sabar mencicipi berbagai kuliner rusantara maupun mancanegara yang menggugah selera. Selain kuliner, di sini juga banyak terdapat stand UMKM yang menampilkan kerajinan khas Kota Medan. Selain berbuka puasa, warga juga dihibur penampilan artis ibu kota, Fatin Sidkialubis. Wali Kota Medan, Bobi Nasution yang datang bersama Ketua TPPKK Kahyang Ayu, secara resmi membuka Ramadan Fair 2023. Ketika hari ini sudah bisa membuka ekonomi, Kota Medan, kita akan melihat ekonomi di masalah dari COVID-19. Harapan kita di Ramadan Fair ini, untungnya sebagai jenatur rahmi juga, membuat lingkungan juga bagi hukuman muslim, dan juga benar-benar manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Medan. Menurut saya sih bagus, terutama untuk membantu para UMKM, di mana yang ekonominya yang tahun semalam nggak ada, karena konten untuk kondisi ini sangat membantu. Dan perkembangannya sih kalau harga sama rasa itu dijangit. Ramadan Fair 2023 di Kota Medan digelar di dua lokasi ini, sejak 28 Maret hingga 16 April mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, AINews melaporkan.